Bojan Hodak akhirnya buka suara soal rumor Wiljan Pluim ke Persib. Pelati Persib Bandung, Bojan Hodak akhirnya buka suara soal rumor merapatnya Wiljan Pluim. Pelati asal Kroasia ini mengaku tak mengetahui adanya rumor Wiljan Pluim akan gabung ke Persib. Rumor merapatnya Wiljan Pluim ke Persib itu sendiri berhembus kencang di media sosial. Wajar bila Bojan Hodak sama sekali tidak mengetahuinya, karena ia tidak gemar membaca informasi yang bersumber dari media sosial. Rumor dari mana itu? Jika dari sosial media, saya tidak membaca sosial media, kata Bojan kepada Awap Media, selasa tanggal 3 Oktober tahun 2023. Namun ia tak memungkiri, Persib memang memerlukan tambahan pemain baru setelah hampir melewati paruh musim ini. Setidaknya pria asal Kroasia itu memerlukan 1 hingga 2 pemain tambahan untuk mengisi kekurangan timnya. Kita akan lihat, jika bisa melanjutkan kemenangan ini dan semua berjalan dengan bagus, saya tidak berpikir untuk melakukan perubahan, ujar pria berkepala Plontos itu. Namun, kata Bojan Hodak, perekrutan pemain baru pada paruh musim nanti akan menjadi opsi terakhir. Sebelum opsi itu diambil, Bojan Hodak akan lebih dulu berusaha membenahi timnya dengan mengoptimalkan potensi yang tersedia. Namun jika ada yang salah maka mungkin kami akan mencari opsi lainnya, tutup Bojan Hodak. Roby dan Rian sudah gabung latihan. Setelah membela tim nasional Indonesia U24 di Asian Games 2023 di Cina, Rahmat Irianto dan Roby Darwis sudah kembali bergabung dalam sesi latihan di Stadion Persib, selasa tanggal 3 Oktober tahun 2023. Sebelum berlatih bersama, Roby dan Rian, Sapaan Karib Rahmat Irianto, sempat mendapatkan libur satu hari. Pada sesi latihan pagi ini, tim pelatih memberikan menu pemulihan untuk pemain yang tampil lebih dari 60 menit. Sementara pemain lainnya mendapat program tambahan dari pelatih Bojan Hodak. Bojan mengaku senang karena Roby dan Rian dalam kondisi bugar. Keduanya pun langsung bisa berlatih bersama dan fokus menatap pertandingan Persib selanjutnya di kandang Persebaya Surabaya, Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023 mendatang. Irianto dan Roby sudah bergabung. Latihan pertama Persib setelah pertandingan lebih terfokus pada recovery, kata Bojan. Jadi bagus, karena kembalinya mereka Roby dan Rian memberi kami oksi lebih banyak, tambahnya. Namun sayang dua pemain lainnya harus absen dalam sesi latihan kali ini yaitu Mark Klok dan Daisuke Sato. Menurut Bojan, beberapa pemain harus menjalani latihan khusus secara mandiri setelah pertandingan kontra Persita Tangerang. Tapi kami juga kehilangan Mark dan Sato. Sato meminta ada program khusus karena dia mengalami kram di paha. Mark juga meminta izin kepada saya untuk melakukan program khusus. Terima kasih telah menonton!